Beralih ke informasi lainnya, PLH Sekda Bancar Masin Mokhyar berjanji akan mendatangkan seluruh pimpinan SKPD teknis pada agenda rapat berikutnya. Bahkan jika ada yang membangkang, akan menunda tambahan penghasilan pegawai atau TPP pejabat bersangkutan. Penyampaian laporan realisasi refocusing APBD tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 dipertanyakan anggota DPRD Bancar Masin. Pasalnya, realisasi penggunaan anggaran yang disampaikan jajaran pemerintah kota Bancar Masin hanya dalam bentuk secara umum, yakni gelondongan tanpa ada penjelasan yang lebih terperinci. Seperti diketahui, Pemko Banjar Masin mengalokasikan anggaran sekitar Rp111 miliar pada tahun 2020 untuk penanganan COVID-19. Dari dana tersebut terserap sekitar Rp99 miliar sehingga terdapat sisa anggaran sekitar Rp12 miliar. Namun saat rapat berlangsung, selain dihadiri pelaksana harian Sekda Mugyar, hanya ada Kepala Bagian Keuangan Daerah Bekaudah Subhanur Yaumil, Pelaksana Tugas Inspektorat Taufik Ripani, Pelaksana Tugas Asisten Dua Bidang Ekonomi Pembangunan Doyo Pujadi, Pelaksana Tugas Asisten Satu Bidang Pemerintahan Doli Sahbana, dan Edy Wibowo, Pelaksana Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Terkait hal itu, pelaksana harian Sekretaris Kota Banjar Masin, Mugyar berjanji akan mendatangkan seluruh pimpinan SKPD teknis pada rapat penyampaian laporan berikutnya. Bahkan jika ada yang membangkang, Mugyar mengancam akan menunda tambahan penghasilan pegawai TPP, pejabat bersangkutan. Ini kan penting, perlu kelanjutan dari penggunaan dana. Nah, dari duit ini kan bukan duit ini, tadi duit masyarakat, tentu kan mereka juga perlu untuk hadir, harus hadir ketika mereka diundang, untuk menjelaskan bahwa penggunaan dana ini kemana-kemana saja, dan tidak ada alasan bagi mereka SKPD yang diundang untuk tidak hadir. Nah, tentu kalau mereka tidak hadir kan berarti kadang menghargai, kadang menghargai di manggaran Dewan, kadang menghargai di manggaran pemerintah kota, kadang-kadang ada saksi yang harus kami berikan. Apa yang salah satunya adalah penundaan pembayaran tunjangan tambahan penghasilan. Ditunda aja beberapa hari, supaya ada rasa empatilah. Ini kan duit masyarakat yang harus ditanggung jawabkan. Mughyar juga akan memerintahkan semua berhadir pada agenda yang diminta di Perdi nantinya, baik Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPPD, agar semuanya penggunaan anggaran bisa jelas dan terang beneran. Terima kasih telah menonton!